Nah ini yang terpenting, mungkin terakhir di sesi ini abis ini kita latihan lagi, ekspresi wajah gak pernah bohong. Ekspresi ini penting, inilah yang terpenting, 55% perannya. Kalau anda mau minta investment dari seorang investor, mereka akan melihat wajah anda tuh bener-bener serius gak sih? Bener gak sih? Seorang gak bisa bohong dari sisi wajahnya. Dia pasti, orang tuh bisa membaca apa yang terjadi lewat ekspresi wajah. Ya, jadi tipsnya di ekspresi ini, ada beberapa ekspresi-ekspresi kita mainkan. Kalau kita melihat suatu hal yang aneh, selain mengucap subhanallah, ekspresi wajah kita gimana? Aneh gimana? Aneh gimana? Ekspresi wajah aneh? Kalau ekspresi wajah seneng mendapat transferan gimana? Iya kan? Alhamdulillah, gitu ya. Kalau ekspresi wajah kecewa, kecewa gimana? Wah, ada. Tetep, waduh beliau. Gak ada beda, semua ekspresi sama. Karena kita sebagai muslim harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, betul. Mau kecewa atau apa, pasti itu terbaik ya. Oke. ужime harus selalu bersyukur. Terima kasih.